Hai Assalamualaikum sobat YouTube ketemu lagi dengan kami di channel Alimbangunan di video kali ini kami akan berbagi informasi cara memasang saklar lampu ganda sobat ya Nah ini untuk lampu ruang tamu dan yang satunya untuk lampu teras sobat ya jadi saklar ganda untuk dua lampu Oke sobat YouTube sekarang kita sudah berada di atas platform dan ini adalah kabel yang akan dihubungkan ke saklar sobat ya jadi untuk yang di saklar double atau saklar seri kabelnya isi tiga dan yang ini adalah kabel dari metran listrik atau kabel dari MCB dan yang satu lagi ini untuk arus yang akan dihubungkan di lampu area belakang sobat ya jadi disini kita kumpulkan supaya jalurnya terpisah dan enak cara menyambungnya sobat ya dan ini adalah kabel untuk jelur lampunya lampu ruang tamu dan lampu teras sobat ya nah sekarang kabel sudah kita kupas dan kita masukkan ke dalam tidus supaya lebih rapi dan lebih aman untuk sambungannya nanti sobat ya ini kabel yang untuk jalur lampu kabel yang isi dua sobat ya biru warna biru dan warna hitam ini untuk lampu teras dan lampu ruang tamu dan yang ini kabel isi tiga ini yang kabel untuk saklar sobat ya ini yang saklar saklar ganda dan yang disini sudah kita pisahkan ini untuk jalur dari metran listrik dan untuk jalur lampu yang belakang sobat ya jadi disini yang perlu diperhatikan adalah arusnya sobat ya arus dari pln kita perhatikan arus kabel tersebut di warna bagian apa sobat ya jadi nanti kita tinggal ikuti saja disini untuk kabel sudah kita kupas nah disini kita harus benar-benar perhatikan sobat ya jangan sampai salah dalam menyambungnya jadi disini kita ambil terlebih dahulu untuk kabel positif atau kabel arusnya disini kabel berwarna coklat sobat ya jadi yang sering disebut dengan kabel warna hitam jadi yang dari saklar kita ambil warna coklatnya satu dan yang arus listrik dari metran kita ambil kita gabungkan sobat ya dan yang ini untuk kabel warna biru kabel warna biru yang dari metran listrik kabel arus kabel biru ini sifatnya netral atau kabel minus sobat ya jadi disini untuk kabel kabel yang jalur lampu yang warna biru kita hubungkan dengan kabel warna biru yang dari metran listrik atau yang dari MCB sobat ya tadi yang warna hitam atau warna coklat sudah kita hubungkan sekarang warna biru kita hubungkan sobat ya jadi untuk sambungan ini harus benar-benar diperhatikan disini yang kita ambil biru lampu ya sobat ya biru lampu dan biru dari metran listrik dan yang kabel coklat atau kabel hitam ini adalah kabel dari arus metran listrik dan kabel dari saklar sobat ya kabel yang dari saklar kita ambil satu nah sekarang untuk kabel yang dari saklar sisa dua warna biru dan kuning sobat ya dan untuk kabel yang jalur lampu masih dua lagi warna hitam dua-duanya sobat ya jadi kita hubungkan untuk yang warna kuning ke warna hitam lampu A dan yang warna biru ke warna hitam lampu yang B kita harus kencangkan sobat ya jangan sampai kendor dalam menyambungnya supaya nanti tidak terjadi induksi jadi kita pastikan benar-benar kencang saat menyambung kabel ini nah disini untuk kabel semua sudah tersambung sobat ya disini bisa dilihat bisa diperhatikan sobat ya ini yang biru ke hitam ini untuk lampu A dan biru dan kuning ke hitam untuk lampu B dan yang ini sudah terpisah sobat ya ini yang kabel coklat ini kabel arus dan yang biru ini adalah kabel netral sekarang kita akan bungkus menggunakan isolasi sobat ya supaya sambungan ini lebih aman supaya tidak terjadi konslet sobat ya ini untuk lampu yang B ini untuk lampu yang B tadi lampu yang A sudah kita bungkus sobat ya untuk lampu yang B dan yang biru ini adalah kabel netral sobat ya kabel netral tadi kita ambil dari kabel biru dari jalur netral listrik dan yang dua kabel biru dari jalur lampu sobat ya jadi celur lampu kita ambil satu-satu yang warna birunya dan yang ini adalah kabel arus utamanya sobat ya ini kabel positif ini kabel arusnya yang warna coklat atau biasa yang disebut dengan kabel hitam kabel plusnya sobat ya dan kita rapikan kita teguk semua ke dalam tidus supaya lebih rapi untuk sambungannya sobat ya dan kita tutup supaya lebih aman nah setelah yang pemasangan kabel diatas sudah selesai kita akan memasang saklarnya sobat ya ini adalah saklar seri atau saklar ganda di sini perlu diperhatikan yang di area bawah ini yang ada sambungan kabel ini sobat ya yang gabungan antara warna merah itu adalah untuk kabel arusnya sedangkan yang diatas itu untuk lampu A dan lampu B ini untuk kabel arus kita tadi sambung untuk yang warna coklat sobat ya dan kabel biru ini untuk lampu A dan kabel yang kuning untuk lampu B sobat ya jadi disini jangan sampai salah dalam menyampungnya sobat itu bisa perhatikan jadi kabel warna coklat atau warna hitam posisinya ada di bawah yang di titik merah sobat ya dan untuk kabel yang arah lampu A dan B berada di bagian atas jadi cara kerja saklar ganda seperti ini sobat ya setelah kita tekan ke bawah otomatis akan terhubung dan setelah kita tekan ke atas otomatis harus listriknya akan terputus dan lampu akan mati sobat ya sekarang kita akan pasang kita kencangkan ke dalam dindingnya sobat ya saklarnya kita pasang mulutnya dengan kencang kurang lebih seperti ini sobat ya cara memasang saklar lampu ganda atau saklar lampu seri mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat youtube semua sekian video dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati